Intro Terlihatan Modera TV semangat Universitas Truno Jaya Madura UTM untuk mengembangkan industri garam nasional terus digenjot. Buktinya, setelah ditunjuk sebagai pusat unggulan inovasi garam, UTM lagi-lagi dipercaya untuk menjadi tempat uji kompetensi atau TUK Garam dan Kelautan. TUK di UTM ini baru mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan di Jakarta pada bulan November 2018 kemarin. Namun demikian, saat ini sudah mulai membuka proses sertifikasi. Ketua TUK Garam dan Kelautan UTM, Dr. Agus Romadon menyatakan, untuk uji sertifikasi kompetensi garam dan kelautan tahun 2018 ini sudah digelar selama dua hari, yakni mulai tanggal 17 hingga 18 Desember 2018 kemarin di lantai 7 Kedung Rektorat UTM. Sebanyak 50 peserta dari berbagai daerah penghasil garam se-Indonesia mengikuti program yang memiliki dua bidang dalam uji sertifikasi tersebut, yakni bidang perencanaan garam dan bidang bahan baku garam. Ini ada dua skema yang kita sertifikasikan. Yang pertama disitu tentang perencanaan tata lahan garam, kemudian tentang produksi garam. Peserta yang mengikuti uji sertifikasi ini ada 50 orang berasal dari beberapa daerah penghasil garam di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura khususnya, kemudian ada dari Sulawesi, kemudian ada dari Bali, kemudian ada dari Aceh. Dianapkan dengan uji sertifikasi kompetensi ini akan ada standarisasi garam nasional. Pasalnya, menurut Agus, selama ini teknis produksi garam antara wilayah di Indonesia tidaklah sama. Dan direncanakan uji sertifikasi kompetensi garam dan kelautan ini akan digelar setiap tahun tergantung dari peserta yang mendaftar. Dari Bangkalan, Madura TV, melaporkan.